Alkitab Online Mari kita akan berbahaya terlebih dahulu, kita akan pertama-tama belajar dalam rata 4 Sabus. Mari kita akan berbahaya. Kami bersyukur kami boleh kembali hadir belajar bersama-sama dengan pengolahan Alkitab Online ini. Dan kali ini kami akan belajar dalam kitab Ratapan pasal yang keempat. Maka kami berdoa mohon hikmat Tuhan, pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam pengolahan Alkitab Online ini. Kujulah nama-Mu Bapak dan Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Nah jadi Bapak-Ibu saudari sekalian dan kita akan bersama-sama melihat di dalam ratapan 4 ayat yang pertama hingga yang ke-24 ini. Ya jadi kita akan bersama-sama melihat dan saya coba dengan alat bantu slide kita. Ya jadi penelaman kita kali ini kita membahas ratapan 4 ayat 1 sampai ke-22. Nah namun kita akan melihat ayat Alkitabnya terlebih dahulu. Ya jadi ratapan 4 ayat 1 sampai ke-22. Nah ini kita lihat dulu di dalam ayat 1 sampai ke-5. Nah berbunyi demikian. Ratapan 4 ayat 1 sampai ke-5. Tengsara Sion yang dasyat. Ah sungguh pudar emas itu. Emas murni itu berubah. Batu-batu suci itu terpulang di pojok tiap jalan. Anak-anak Sion yang berharga, yang setimbang dengan emas tua, sungguh mereka dianggap belanga-belanga tanah buatan tangan tukangku. Serigala pun memberikan teteknya dan menyusui anak-anaknya. Tetapi putri bangsa ku telah menjadi kejam seperti buruk unta di padang pasir. Lidah bayi melekat pada langit-langit karena haus. Kanak-kanak meminta roti tetapi tak seorang pun yang memberi. Yang biasa makan yang sedap-sedap mati bulur di jalan jalan. Yang biasa duduk di atas pantal kirmisi, terparing di timbunan sampah. Yang ke-6 sampai yang ke-10. Kedurjanaan putri bangsa ku melebih dosa sodom yang sekejap mata dibongkar bangkir tanpa ada tangan yang memukul. Pemimpin-pemimpin lebih bersih dari salju dan lebih putih dari susu. Tubuh mereka lebih merah daripada magjan seperti batu nilam bupa mereka. Sekarang rupa mereka lebih hitam daripada jelangka. Mereka tidak dikenal di jalan-jalan kulit mereka berkurut pada tulang-tulangnya. Mengering seperti kayu. Lebih bahagia mereka yang gugur karena pedang daripada mereka yang tewas karena lapar. Yang merana dan mati sebab tak ada hasil. Adik 10. Dengan tangan sendiri wanita yang lemah lembut memasakkan anak-anak mereka. Untuk makanan mereka tak kalah runtuh putri bangsa. Tuhan melepaskan segenap amarahnya. Mencurahkan murkanya yang menyala-nyala dan menyalakan api disyot yang memakan dasar-dasarnya. Tidak percaya raja-raja di bumi pun seluruh penduduk dunia bahwa lawan dan seteru dapat masuk ke dalam gabura-gabura Yerusalem. Dan yang ke-13, hal itu terjadi oleh sebab dosa nabi-nabinya dan kedungjanaan imam-imamnya yang di tengah-tengahnya mencurahkan darah orang yang tidak bersama. Mereka terhuyung-huyung seperti orang buta di jalan-jalan cemar oleh darah sehingga orang tak dapat menyentuh pakaian mereka. Singkir najis, kata orang kepada mereka. Singkir-singkir, jangan sentuh. Lalu mereka lari dan menembara, mereka berkatalah, maka berkatalah bangsa-bangsa, mereka tidak boleh tinggal lebih lama di sini. Tuhan sendiri mencerai mereka-mereka, tak mau lagi yang memandang mereka. Para imam tidak mereka hormati dan orang-orang tua tidak mereka kasihan. Selalu mata kami merindukan pertolongan, tetapi sia-sia. Dari menara penjagaan kami menantikan suatu bangsa yang tak dapat menolong. Mereka mengintai langkah-langkah kami sehingga kami tak dapat berjalan di lapangan-lapangan kami. Akhir hidup kami menekat, hari-hari kami sudah benar. Ya, akhir hidup kami sudah. Pengejar-pengejar kami lebih cepat daripada burung-burung Raja Wali di angkasa. Mereka memburu kami di atas gunung-gunung menghadang kami di padangku. Yang kedua bulu, orang yang diurapi Tuhan, nafas hidup kami tertangkap dalam pelubang mereka. Dia yang kami sangka dalam naungannya kami akan hidup di antara bangsa-bangsa, bergembira dan bersuka cita lahir. Sampai disitu pembacaan firman Tuhan. Nah, jadi Bapak-Ibu saudara sekalian, sebagaimana seperti pemahaman-pahaman Alkitab sebelumnya, saya mencoba membawa di dalam lima bagian, kita lihat pendahuluan secara gadis besarnya, lalu kita mencoba melihat makna asli dari ayat per ayat, lalu kita mencoba juga memahami konteksnya, lalu bagaimana relevansinya di hari ini, dan akhirnya dengan penutup. Nah, maka mari kita akan melihat depala pendahulukannya. Nah, ratapan empat ini berbicara tentang ratapan atas kehancuran Yerusalem. Pasal ini menggambarkan sebagaimana juga seperti rata-rata pandangan dalam dua pasal. Pertama, tentang sang nabi yang meratapi kejahatan dan keinginan yang diberikan pada orang-orang yang biasanya dihormati. Satu dan dua, ia meratapi akibat-akibat yang mengerikan dari kelaparan yang menimpa mereka karena pengepungan Yerusalem, ya, ayat 3 sampai ke 10. Dan ia meratapi keadaan Yerusalem yang direbut dan dijarah, dan kehancuran-kehancurannya yang mencenangkan di ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. dan ia mengakui dosa-dosa para pemimpin-pemimpin mereka yang menjadi penyebab dari semua malah ketaka ini. Dan dari yang ke-17 sampai ke-20, di mana ia sudah angkat tangan dan berpikir bahwa semuanya pasti akan diluluh, mengatakan sebab musuh-musuh mereka terlalu tangguh bagi mereka dalam segala hal. Dan di ayat yang ke-21, ia menubuhkan kehancuran orang hitam yang bersorak-sorak atas kejatuhan Yerusalem. Dan di ayat yang ke-22, bagaimana kejatuhan Yerusalem tidak untuk selama-lamanya, tapi ia menubuhkan kembalinya sion dari pembuangan pada akhir. Nah, maka sekarang kita akan mencoba memahami makna asli dari gambaran daripada keseluruhan pasal 4 ini ya. Tadi ada gambaran yang sudah saya coba menggambarkan tentang apa sih ayat-ayat yang kita coba akan pahami satu ke satu. Ya, dari mana tadi tentang apa sih, dari ayat 1, 2, 3, 10, sampai ayat 22. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat makna asli, makna asli ayat-ayatnya. Nah, saya mencoba membagi ya, yang pertama di dalam ayat yang pertama sampai yang ke-12. Bicara tentang keadaan Yerusalem yang meluluhkan akibat-akibat kelaparan di Yerusalem dan tentang kehancuran Yerusalem. Ya, nah ratapan ini dimulai dengan ratapan atau sebuah yang sangat menyedihkan dan memilukan yang terjadi sebagai akibat dari penghakiman-penghakiman yang Allah berbuat di Yerusalem. Di mana Bapak-Ibu Baizuji yang dulu itu merupakan kemuliaan Yerusalem dan perlindungannya, itu diporak-parlindungan, di mana kota Yerusalem yang dulunya megah, gambarkan seperti emas, seperti emas murni begitu, kaitan Semarang. Kota yang paling indah dan kesukaan dunia semesta itu menjadi udar. Kemilauannya itu hilang. Ya, bagaimana kehilangan nilainya tidak seperti itu lagi. Betapa dahsyatnya hancuran dan porak pandang kota Yerusalem dengan baik suci yang megah yang dibangun itu, dengan emas yang mulia itu, diporak-porandakan dan diserahkan ke dalam tangan. Kita tahu bahwa baik suci itu kan juga merupakan kemuliaan Yerusalem bukan kebanggaan bangsa Israel. Ya, tapi ketika bangsa Israel yang tegak tengkuk dan berdosa, Allah murka dan Allah membiarkan kehancuran Yerusalem itu, membiarkan baik suci itu disepakkan ke dalam tangan. Dan gambarnya di dalam ayat yang kedua juga bahwa bagaimana pemimpin-pemimpin dan imam-imam yang merupakan anak Zion bisa mewah itu, itu diinjak-injak dan dilecehkan. Ya, dan itu gambaran bahwa bagaimana kalau kita tahu bahwa imam-imam itu adalah pemimpin mereka yang mereka hormati, tapi digambarkan itu bahwa mereka diinjak-injak dan dilecehkan. Lalu digambarkan juga bahwa begitu menderita kelaparannya, yang dimana dulu itu bangsa yang digambarkan itu bangsa yang juga diperkatikan limpah dengan susu dan madu, tetapi oleh karena dosa atau menghubung mereka, sampai gambarkan anak kecil menderita kelaparan, karena tidak ada lagi roti dan juga. dan kalau digambarkan, kalau digambarkan Bapak Ibu, saya sudah ada sekalian bahwa Ibu-Ibu yang menyusui karena begitu kelaparannya tidak mempunyai makanan untuk diri mereka sendiri, dan tidak punya juga menyusui untuk bayi-bayi dalam gendongan mereka, sehingga meskipun sebenarnya mungkin mereka soal-ibu yang kasih, namun akhirnya mereka kejam karena mereka pun juga mengalami kelaparan, yang ekosentrisnya mulai muncul gitu, digambarkan seperti buruh muntah di badai pasir, yang meninggalkan telurnya di dalam pasir. Karena tidak ada makanan untuk anak-anak mereka, ya mereka menghapekan, karena mereka mementingkan untuk diri mereka sendiri, saya susahkan begitu kelaparannya. Dan kalau kita katakan, kita gambarkan juga di ayat yang kelima, yang biasanya makan yang sedap-sedap, yang digambarkan bahwa orang yang berketutukan tinggi, itu yang biasanya makannya gampang, namun dikatakan sekarang satu miskin yang amat luar biasa. Bahwa orang-orang yang terpandang karena martabatnya, bahkan mungkin orang-orang yang mungkin terpandang karena kekutusannya itu, harus juga mengalami kelaparan dan malapetaka yang bersama, berbagi orang lain di dalam malapetaka yang besar ini. Yerusalem runtuh secara perlahan-lahan, dan menantikan kematian yang berlangsung lama dan pelang. Sebab kelaparan itu lebih berperan bagi kehancuran daripada pengatiman. Oleh karena itu, gancuran Yerusalem digambarkan di ayat yang ke-6 itu bahkan lebih besar daripada Sodom. Karena dikatakan kedujanan putri bangsa-kut bahkan melebihi dosa Sodom. Nah, di ayat yang selanjutnya, Bapak Ibu Sosok Isaryan, itu digambarkan bahwa bagaimana luar biasanya kelaparan itu di dalam dua contoh yang menakutkan. Bahwa kematian-kematian yang melelahkan yang disebabkan oleh kelaparan itu jam yang ke-9, yang dimana banyak itu orang tewas itu karena kelaparan, bahkan karena kelaparan, sampai mati ya kelaparan itu ya. Sebab persediaan-persediaan mereka itu sudah habis, dan persediaan-persediaan juga di tempat umum hampir habis, sehingga mereka tidak bisa ditolong sedikit pun. Mereka merana dan akhirnya mati karena tidak ada hasil ladang. Bahkan digambarkan bahwa lebih hebat orang yang mati karena pedang daripada mati yang paling karena kelaparan. Lalu di ayat yang ke-10 digambarkan juga bahwa bagaimana pembunuh-pembunuh yang biadab itu diciptakan atau ada hadir oleh kanak kelaparan. Artinya bahwa dikatakan di ayat yang ke-10, dengan tangan sendiri wanita lemah lembut itu memasakkan anak-anak mereka untuk makanan mereka tak kalaput. Jadi orang itu karena begitu kelaparannya, akhirnya mereka akan menjadi bahaya kanibal kepada teman mesti. Oleh karena kelaparan itu tidak ada lagi kasih. Adil, terciptalah sebuah pembunuh-pembunuh atau orang-orang yang biadab itu oleh karena keparan yang begitu hebat. Nah, di ayat yang ke-11 itu bahwa Yerusalem beruntuh sepenuhnya dan secara mencengangkan. Kehancuran Yerusalem adalah kehancuran yang sehabis-habis. Di mana Tuhan itu melepaskan segenap amarahnya. Ia telah merampungkan amarahnya, telah melaksanakan semua menjadi tujuannya dalam murga terhadap Yerusalem dan tidak menghapus satu bagian pun dari hukuman itu. Ia menumpahkan cawan-cawan murganya yang menyala-nyala sungguhnya. Tumpah habis sampai ke dasarnya, bahkan sampai ke akar-akarnya. Ia telah menyalakan api di Sion yang tidak hanya melahap habis rumah-rumah dan meratakannya dengan tanah tetapi juga melihat apa yang dapat dilakukan api lain. Telah memakan dasar-dasar seolah-olah rumah-rumah tidak ada lagi dan tidak akan dibangun makhidi. Kita melihat juga di ayat yang ke-12, bahwa kehancuran itu adalah kehancuran yang mendengangkan. Sangat mengejutkan bagi raja-raja di bumi yang mengenalkan, ingin tahu lalu tentang keadaan negeri-negeri tetangga mereka. Bahkan kehancuran itu mendengangkan, tidak hanya bagi internal rata Yerusalem atau bangsa yang di bangsa Israel, tetapi juga menjangan bagi seluruh penduduk dunia yang mengetahui Yerusalem atau yang pernah mendengar atau membaca tentangnya. Mereka tidak percaya bahwa lawan dan seteru dapat masuk ke dalam gagura-gagura di Yerusalem. Mereka tidak percaya bahwa seteru itu dapat masuk ke Yerusalem. Bagaimana menggambarkan kehancuran yang begitu menjanganan itu, karena mereka tahu bahwa Yerusalem itu dunia dibentengi dengan kuat. Bukan hanya oleh tembok-tembok dan kubu-kubu, melainkan juga oleh jumlah dan kekuatan penduduknya. Kubu pertahanan Zion itu dianggapnya itu tak tertembus. Mereka tahu bahwa Yerusalem adalah kota raja besar, di mana Tuhan atas lebih berdiam secara khusus. Yerusalem adalah kota khusus, dan karena itu mereka berpikir bahwa kota-kota itu, kota Yerusalem itu berada di bawah perlindungan ilaih yang setelikian rupa, sehingga seakan-akan itu tidak mungkinlah musuh itu bisa masuk menyerbu kota Yerusalem. Nah, itu menggambarkan bahwa keanggapan itu akhirnya tidak. Akhirnya Yerusalem itu bisa dihancurkan, akhirnya bisa diserang, sehingga akhirnya membuat mereka itu cengang dan membuat bangsa-bangsa sekitarnya itu tidak cengang. Nah, lalu kita akan juga ajukan di dalam ayat yang ke-13 sampai yang ke-20, yang di mana menggambarkan itu tentang penyebab kesetiaan-kesetiaan Yerusalem. Nah, kita mendapatkan di sini, kenapa Yerusalem itu sampai hancur lalu begitu, bukan karena Allah yang tak sanggup, bukan. Tapi karena dosa-dosa dari bangsa Israel. Dosa-dosa yang didekwakan kepada mereka, dan di mana Allah itu mendatangkan kandungan atas mereka, menghukum mereka. Gambaran itu, ayat 13 sampai 14, bahwa Allah itu benar-benar melakukan perhukuman itu. Oleh karena apa? Oleh karena digambarkan hal itu terjadi oleh sebab dosa nabi-nabinya dan kedurjanaan imam-imamnya. Bukan berarti bahwa rakyatnya yang tidak bersalah, tetapi dari pemimpin rakyat itu berdosa bersalah, karena apa? Karena pemimpinnya juga tidaklah. Nah, Allah melalui sang nabi ini ingin membuat orang-orang Yerudi memperhatikan apa yang dikatakan orang lain tentang mereka, tentang apa yang dikatakan orang sekitar mereka, tentang mereka, di ayat yang ke-15 dan yang ke-16. Itu tentang apa yang mereka katakan tentang diri mereka sendiri. Tapi sebelumnya itu kita melihat di ayat 15 dan 16 itu tentang bagaimana bangsa-bangsa itu mencala mereka karena mereka berpura-pura murni padahal mereka hidup di dalam segala macam perjahatan yang nyata. Hingga bangsa-bangsa itu berteriak, najis dan disingkirkan. gambaran tentang bagaimana orang sekitar itu melihat kenajisan dan kegurjanaan, pemimpin rakyat juga. Dan yang ke-17 itu juga dikatakan bagaimana mereka itu mengatakan tentang keadaan mereka sendiri. Ya, bahwa mereka itu merindukan sebuah pertolongan tetapi sia-sia karena mereka itu merindukan pertolongan bukan dari Tuhan, bukan kembali kepada Tuhan tetapi pertolongan kepada bangsa-bangsa yang lain. Tetapi sejujurnya bangsa-bangsa yang lain itu juga tidak bisa jadikan harapan menolong mereka. Jadi ada yang ke-18 menyadari melihat bahwa akhir hidup mereka itu sudah semakin mendekat. Bahwa akhir hidup dari umat ini maupun kita pemerintah ini kehancurannya itu baik kehidupan umat, kehidupan pemerintah mereka itu keaduran itu sudah sangat dekat dan digambarkan itu sudah diambang pintu. Dan hari-hari kami akhir hidup kami itu sudah tiba. Dan ketika kota itu kancurkan dan semua peratur itu mereka diri tidak ada yang bisa luput daripada mereka. Belakang barang di ayat yang ke-19 bahkan raja sendiri meskipun dianggap memiliki semua keuntungan yang dapat diberikan dalam keadaan darurat untuk menarikan diri dengan berhasil ya, gambaran kadang-kadang kan kalau ada negara diserang itu biasanya raja atau pemimpin itu diprioritaskan untuk harus ditarikkan tapi itu mendapat prioritas perlindungan ekstra untuk menarikan diri dalam keadaan darurat itu diambangkan tidak bisa lagi sebab pembalasan ilah itu mengejar bersama-sama mereka maka ayat yang 2 ini dikatakan orang diurapi Tuhan kenapa si Tuhan ini tertangkap dalam perluban baik. Lalu kita lanjut di dalam ayat yang ke-21 ke-22 bisa coba saya katakan ini menjadi closing penutup di dalam perikub pasal yang ke-4 ini bahwa ini digambarkan sebagaimana ratapan-ratapan itu juga ditutup dengan sebuah pengharapan penggituran maka ratapan 4 ini sebenarnya juga ditutup itu ya bahwa umat Allah yang meskipun dalam kesusahan yang besar kehidupan yang sangat suram sebuah kehidupan yang hancur yang menakutkan akan terperapi itu bukanlah untuk selama-lamanya bahwa permasalahan-permasalahan Sion bahkan bahwa problem-problem yang ada itu bukan untuk selama-lamanya ada suatu masalah itu akan bahwa yang telah hapus kesalahan Putri Sion bahwa akan ada sorak-sorak di mana bangsa Edom yang Tuhan pakai untuk menghukum mereka untuk melulur lantakan mereka itu pun juga akan terakhir kehancuran orang-orang Edom ini akan menjadi kehancuran yang memalukan kehancuran yang akil hal-hal-hal ini akan membalas kesalahan dan juga memiliki dosa-dosa nah inilah disebut dengan ayat-ayat yang menjadi pengharapan di tengah-tengah hukuman juga ada sebuah pengampunan atau sebuah pengharapan ada sebuah ajakan bahwa permasalahan masa yang ada itu bukan untuk selama-lamanya ada masanya akan nah inilah Bapak-Ibu saya sori-sori sekalian makna asli yang coba saya bisa bawakan dalam P1 sampai 22 maka sekarang kita akan mencoba melihat dalam relevansinya masa kini namun sebelum dalam relevansinya masa kini saya akan mencoba untuk mencoba taninya di dalam konteks yang memahami konteksnya bagaimana mencoba taninya juga akan di dalam relevansi dalam masa kini pasti kata kitab Rata Pempat di dalam penutupan kita hari-hari ini nah cuma Tuhan di dalam Rata Pempat ini menggambarkan dengan suatu pasangan mengerikan tentang keadaan Jerusalem dimana Tuhan itu menghukum mereka dan hukuman Tuhan itu bukan sangat keras gambaran paling keras dimana ada sebuah gambaran yang digambarkan di dalam Rata Pempat tentang bahwa kemegahan Jerusalem itu berubah total dulu itu kemegahannya itu digambarkan penilaunya tintanya itu sebagai emas sekarang itu digambarkan tidaklah lebih daripada tanah emas dan tanah sebuah kontras yang begitu kontras itu dalam ayat satu dan kedua dan sengsara mereka itu digambarkan dengan kelaparan yang melanda penduduk Jerusalem mereka yang biasa makan makanan yang enak dan mewah mereka yang biasa makan dengan mudah makan makanan yang nikmat itu digambarkan itu mereka harus mengais sampah untuk bisa memuaskan kelaparan bagaimana akhirnya mereka itu sampai begitu kejamnya itu kejamnya pada anak sendiri karena kesengsaraan kelaparan yang begitu ada bahkan para pemimpin pemimpin yang dulu biasanya hidup enak yang yang biasa makan makanan mewah itu digambarkan menjadi kurus menjadi akhirnya juga menanggung derita gambaran ratapan ini memberikan dua gambaran hukuman Tuhan yang begitu dasyat dan begitu mengerikan hukuman atas dosa dosa manusia dosa dosa umumnya yang ketika mereka itu dosa begitu jahat dihadapan itu namun Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ya ketika kita tahu bahwa hukuman Tuhan yang begitu dasyat dan mengerikan bahwa Nabi dan para imam yang paling bersalah dalam keadaan punya umatnya yang dimana ya pemimpinlah yang salah karena kita bisa memimpin umatnya tidak berbenar namun ratapan empat ini tidak ditutup dengan ya wis pokoknya hancur habislah ya tidak namun ratapan empat ini ditutup dengan pengharapan bahwa kalau saat ini musuh itu berjaya atas mereka yang digambarkan Edom namun sifatnya itu sementara para musuh itu juga akan hukum Tuhan nah berarti berarti bahwa umat Tuhan tetap ada pengharapan tetap mengalami pengampuan tetap dipulihkan meskipun Tuhan itu menghukum menghajar mereka dengan keras tetap di dalamnya Tuhan itu ada kasih tetap diberikan nah maka di dalam konteks ratapan empat ini penjembatannya adalah juga tidak belajar kekalanya kita sengsara karena dosa karena ulah kita dan karena murka alam menghukum maka kita belajar kenapa karena Allah itu masih menunjukkan kemurahan hatinya dihukum kita sekarang tidak di dalam selama-lamanya di mana itu berarti alam menghukum kepada kita menyadarkan kita membuat kita kesempatan untuk Tuhan melalui hidup dan pelayanan kita itu itu harus dinyatakan bahwa kita harus menyatakan dan kekala menyatakan Tuhan itu dalam pelayanan kita jangan sampai itu dalam pelayanan kita kita malah menunjukkan keekuan sendiri hari-hari ini menyambut Natal Natal itu sebenarnya berbicara mari kita itu menyatakan Kristus yang telah lahir dan malah kita itu membunuh Kristus bagaimana nafsu padar seperti Raja Herodes tidak mau ada lain pribadi lain Raja lain begitu nah kita dipanggil juga di Natal ini jangan sampai kita itu menghancurkan kasih Kristus ini kita sendiri tapi harusnya kita itu menyatakan melalui hidup Nah maka di dalam kondusi pengamanan kitab kita pada matang siang hari ini ya ada ini ya saya kasihin empat poin empat poin yang mungkin saya bisa kasih di dalam kesimpulan yaitu apa sih kata-kata itu bagi kehidupan kita hari ini yang pertama seringkali harta dan kekayaan itu bisa membungkam membutakan mata kita membungkam mulut kita untuk menyuarakan kebenaran keadilan akhirnya kita itu demi harta kekayaan itu cinta akan uang kata pemerintah juga ya akhirnya bisa membungkam kita membutakan mata hati kita untuk kita terus menyuarakan dan keadilan oleh karena itu yang kedua marilah kita itu membungkam kepada Tuhan agar tetap terus dimampukan untuk mau melakukan panggilan kita wajiban kita dengan baik dan benar yaitu apa hidup di dalam kebenaran dan menyuarakan dan juga kita hanya sedang menyuarakan tapi bagaimana kita juga mengikuti dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu yang hidup kita dengan hanya omdo atau pintar ngawang ya harusnya seringkali kita ya Bapak Ibu itu kita pandai berbicara tentang Tuhan tentang poklin tentang kita bisa mengomentari kita bisa mengkritiki tetapi apakah kita bisa bisa menghidupi firman Tuhan jangan-jangan kita pandai pintar ngomong tentang Tuhan dan dokter-dokternya tapi kita tidak pernah ngomong dengan Tuhan kita tidak pernah mengimani menghidupi akan firman kita hanya pandai ngomong pandai mengkritiki pandai mencari kesalahan orang lain tapi kita tidak pernah bisa berkaca pada diri kita maka sesungguhnya kalau saya habis saya katakan apa sih hadiah yang cocok untuk kita di hari Natal sebuah cermin untuk mengingatkan kita untuk kita harus dipanggil bercermin bukan untuk saling penuding merentahkan salah kamu ini salah kamu tidak benar tapi apakah diri kita benar jangan-jangan disuruh kita yang paling salah kita tidak pernah menghidupi firman Tuhan kita yang sok tahu tentang firman Tuhan sok tahu untuk yang benar tapi kita salah itu tidak tahu dan ketika kita semakin susah kita malah menyalahkan sesama tidak akan orang tidak akan nah maka mari kita tidak merata pangkat ini berdoa mohon Tuhan menyadarkan kita memampukan kita untuk melakukan menghidupi kebenaran untuk disadarkan bahwa hidup itu bicara tentang menghuliakan maka yang ketiga berdoa juga akan kita mengecepatkan tentang Tuhan yang hidup dengan kita bukan ego dan perasaan kalau kita melupakan kebenaran dan yang keempat ketika Tuhan itu menghubung kita melalui keadaan yang mungkin tidak mengenakan dan perintahkan maka janganlah kita malah meninggalkan dia tapi mari lagi berdoa nah itulah Bapak Ibu saya sudah sekalian gambaran tentang tata pangkat yang pertama hingga yang kedua nah saya akan akhiri sebuah gambar yang saya dapat ya Bapak Ibu di internet ya di google jikalau dikata coba katakan latapan itu kalau digambarkan menjadi satu gambaran ini begitu dan saya sangat suka ya jadi digambar apa sih latapan itu ya kalau seandainya coba digambarkan kita latapan itu menjadi sebuah gambar yang menarik gitu ya bahwa ayat pasal pertama pasal kedua gitu ya nah kita kan sudah sampai di pasal keempat kehancuran Yerusalem yang dulu indah namun sekarang begitu hancur ya nah lalu nanti minggu tepat kita pasal kelima bahwa bagaimana doa umat itu untuk kemurahan Tuhan secara ini menarik ya secara kalau bisa dapat secara bisa dapatkan di internet gitu ya bagaimana kita bisa memahami kita peratapan gambar inilah karya mungkin untuk generasi sekarang yang bisa memahami menolong apa sih isi daripada kita katakan the big ideanya ya dua ini digambarkan jadi satu gambaran yang menarik dan bisa menolong untuk pemaham mungkin ada juga beberapa orang yang dengan mapping begini dengan gambar begini menolong sekali untuk memahami bahwa ratapan itu berbicara tentang apa tentang dosa penghukuman tapi juga pengharapan pertobatan dan ada kemurahan nah Bapak Ibu saya juga undang untuk kita bisa ini ya untuk bisa mengikuti pemanah kita nanti sebentar sore dalam setengah enam di termoharapan kalau kematuan bisa datang sungguh indah bisa datang namun kalau mungkin kok jauh ya dan sebagainya tetap bukan berarti kita tidak bisa mengikuti benar-benar Alkitab karena benar-benar kita sebenarnya sore juga di-streaming jadi sehingga bisa mengikuti dimanapun kita berada tapi kalau kita bisa datang ke termoharapan nanti sore setengah enam di termoharapan akan disampaikan oleh Bapak Penatua Lindra Harganto itu bahas kitab ratapan di mana kita tulis diberkati di dalam kitab ratapan ini nanti sore di dalam harapan dan sore dan bisa juga dilihat melalui Youtube channel Gereja kita Gereja Isama Bapak ya demikian Bapak Ibu sesuatu hari sekalian kita pada siang hari ini boleh belajar bersama-sama di kitab pasal yang keempat mohon maaf jikalau penyampaian saya membuat itu kurang jelas namun saya berdoa biarlah Allah Kudus menolong kita semua nah ya lo memberkati mari kita doa Tuhan kami mengucap syukur kami boleh belajar bersama-sama dalam kitab ratapan pasal yang keempat yang pertama yang ke-22 terus berdoa mohon khidmatmu ada buat kami menolong kami semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan ini berbajikan untuk sore di permoharapan di dalam PA on-site dan juga streaming ini Tuhan juga tolong agar semuanya dapat berjalan dengan baik berkatilah kami di sepanjang hari ini dan siap usaha pekerjaan kami terpujilah namamu Bapak dan Kristus Yesus Tuhan kami berdoa amin demikian Bapak Ibu sehari sekalian Shalom dan Tuhan Yesus memberkan